Ya, ini teman-teman di Jalan Sudirman, Kota Manado ya. Nah, ini Jalan Balai Kota, teman-teman ya. Itu kantor wali kota, teman-teman. Ya, masih di Jalan Sarapung dan di sebelah kanan itu ada kantor wilayah Bank Rakyat Indonesia, teman-teman. Sekolah dasar Ebenhazer, teman-teman. Rumah sakit Walter Mungin Sidi, telling ya. Akhirnya kita tiba di kawasan Yayasan Ebenhazer. Di mana di sini ada sekolah ya, sekolah SMA Ebenhazer, SMP Ebenhazer. Lengkap di sini, teman-teman. Ya, ini dia Kodam 13 Merdeka. Dan juga di sini ada rumah sakit Advent ya, detailing, teman-teman. SMA Negeri 7, SMA Negeri 2, teman-teman. Ini dia. Ya, ini teman-teman di Jalan Sudirman, Kota Manado ya. Kalau Om Joni ke arah lurus ini, ini jalan searah, teman-teman. Kalau terus, kita akan melewati Jalan Marta Dinata, lalu Jalan Yosudarso, dan terus ke Bandara Jalan Aam Ramis. Ya, jika Om Joni lurus ya. Tetapi Om Joni dari sini ya. Om Joni tidak akan lurus, tapi Om Joni akan belok kanan di sini, ikut Jalan Balai Kota. Wow. Ya, ini review buat teman-teman ya, di hari ini di tanggal 20 Mei, teman-teman ya. Nah, ini Jalan Balai Kota. Dan bilang kok sepi Jalan Balai Kota ya. Memang ini bukan jalan umum ya. Jalan umum, tapi bukan jalan utama untuk lalu-lalang ini ya. Ini mungkin jalan-jalan yang, apa namanya, jalan untuk ke kantor wali kota juga bisa dari sini. Tapi di sini memang, menurut Om Joni, bukan jalan yang sering kita lewati ya. Walaupun memang, ya, kalau Anda lihat, jarang angkutan umum lewat sini, teman-teman. Jalan angkutan umum seperti mikrolet jarang lewat sini. Nah, seperti ini kan macet ya. Nah, kan. Karena merado itu dipengaruhi oleh jalan searah ya. Nah, contoh yang dari jalan Marta Dinata itu kalau mau ke pusat kota harus lewat Jalan Tikala Ares ini. Ini kan Jalan Tikala Ares tadi ya. Dari sebelah Kirong Joni. Dan ini masuk ke Jalan Balai Kota dari Jalan Tikala Ares jadi padat, teman-teman. Nah, ini Jalan Balai Kota, teman-teman ya. Itu kantor wali kota, teman-teman. Wow. Lalu di sana lapangan Tikala. Om Joni ya, akan ke kanan ya. Kalau lurus, kalau ke kiri ya, itu bisa juga ya. Ini kan tinggal bawa putar ini. Tapi Om Joni tidak bawa putar ya. Ini langsung belok kanan ya. Om Joni tujuan akan balik lagi ke Jalan... Ini, teman-teman. Jalan Sudirman ya. Kan tadi Om Joni mulai dari Jalan Sudirman. Ya, ikut Jalan Balai Kota. Dan Om Joni akan balik ke Jalan Sudirman. Dan Om Joni akan membawa, teman-teman, menuju ke kawasan... Ya, boleh dikatakan kawasan... Apa? Sekolah ya. Ini ada sekolah. Sekolah-sekolah ya. Banyak sekolah di sana ya. Yaitu sekolah SMA Negeri 7, SMA Negeri 2, SMP, dan lain sebagainya. Namun Om Joni akan ikuti ini dulu ya. Jadi sekalian review Jalan-Jalan Utama ya. Kota Menado. Ini Jalan BW Lapian, teman-teman. Wow. Jalan BW Lapian. Ya, tujuan kita adalah... SMA Negeri 7, SMA Negeri 2. Artinya kawasan sependidikan di Teling ya, teman-teman. Nanti kita akan melihat juga ada beberapa sekolah yang kita akan lewati di sini, teman-teman ya. Sekalian mereview sekolah-sekolah dasar, menengah pertama, kemudian atas, di kawasan sepanjang perjalanan ini. Dan juga Om Joni akan review beberapa kantoran ya di kawasan ini. Oke, kita tiba juga, sudah tiba di Jalan Sudirman, teman-teman. Dan ini juga searah ya. Memang Jalan Sudirman ada dua, dibagi dua searahnya. Satu ke arah bandara, satu ini ke arah pusat-pusat kota. Nah, persis di ini, teman-teman, di pertigaan atau perempatan Jalan BW Lapian, maka mulai terpisah, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, suasananya Jalan Sudirman. Dan, sekali lagi kita akan ikut memperlihatkan jalan-jalan utama, lalu kita akan masuk ke Jalan Diponegoro. Ya, ini nanti Om Joni akan review ya, buat teman-teman. Dari sini akan masuk ke jalan ini, teman-teman ya. Di depan BRI, kantor wilayahnya jalan apa ya? Sarapung, wow. Ini terlalu banyak ini, jalan-jalan di Menaruh ini. Jadi, Om Joni dari Jalan Sudirman ya, Di perempatan Geraja Sentrum akan belok kiri, ya. Ikut jalan Sarapung. Aduh, Om Joni sudah lupa kasih lihat tadi. Di sebelah kiri itu ada SD dan SMP Don Bosco, teman-teman. Padahal tujuan Om Joni memperlihatkan sekolah-sekolah ya. Sekolah-sekolah bagi teman-teman semuanya. Salah satunya itu sekolah ya, Om Joni perlihatkan. Nah, itu di sebelah kiri Om Joni ya. Nah, itu di sebelah kiri nanti Anda bisa lihat Geraja Sentrum ya. Om Joni maksud nanti di perempatan ini ya. Ini perempatan di depan ini ya. Oke, ini di depan ini perempatan. Mau ke kanan itu masuk ke pusat kota, lurus ke jero poin ke kiri. Ini jalan Sarapung, teman-teman. Ya, memang harus hafal ini jalan-jalannya. Wow, ini pedestrian sudah mantap nih. Keren ini pedestrian ya. So, bagus ini pedestrian. Ya, masih di jalan Sarapung dan di sebelah kanan itu ada kantor wilayah Bank Rakyat Indonesia, teman-teman. BRI, Sulawesi Utara ya. Kantor wilayah, teman-teman. Oke, ini masih di jalan Sarapung dan Om Joni akan coba belok kiri. Ikut jalan, ini jalan apa ya, Diponegoro mungkin ya. Pasti ya, jalan Diponegoro. Ya, betul. Ini jalan Diponegoro. Itu ada warung nasi kuning, Salma, Saroja. Ya, terkenal itu, Saroja. Ya, oke. Sekarang di Diponegoro. Dan, teman-teman. Ya, ini dia berhenti di jalan mungkin. Ada apa gerangan? Di sebelah kanan itu ada SD Sekolah Dasar ya. Sekolah Dasar Ebenhacher, teman-teman ya. Kalau tidak salah ini ya. Itu ya, di sini. Ya, kita lurus ya. Tapi ikut mutar begini. Lurus ke... Kalau ke kiri ya, kita bisa ke SMP Negeri 1. Ke sana, teman-teman. Ya, ujungnya tidak bisa perlihatkan karena sudah macet ya. Nah, ke sini, teman-teman. Masih di jalan Diponegoro. Jadi, Anda yang ingin sekolah, pilihan-pilihan sekolah, ya. Ini sudah mau masa apa namanya ya. Sebentar lagi masa penerimaan, teman-teman ya. Ini sudah mulai, sudah bulan Juni, sudah akhir ya. Eh, sorry. Ini sudah akhir Mei ya. Sebentar lagi Juni, sudah masuk dalam penerimaan-penerimaan siswa, mahasiswa baru. Ya, masih di jalan Diponegoro, teman-teman. Ya, di Diponegoro jalan ini, Anda bisa mengenal beberapa kelurahan antara lain Makeret ya. Jadi, kelurahan Makeret, baik kiri dan kanan ini Makeret, teman-teman. Ya, seperti ini, kelurahan Makeret, jalan Diponegoro. Jalan ini relatif ya, tidak terlalu macet ya, dibandingkan mungkin jalan Wersupratman tadi SMP 1 ya, karena ada sekolah SMP Negeri 1, ada sekolah SMA Don Bosco, SMP Don Bosco di jalan Wersupratman itu pasti agak macet, teman-teman ya. Ini relatif tidak begitu macet, biasanya di sini ada beberapa perkantoran saja. Ya, sebentar lagi kita akan tiba di perempatan ya, di Travelite, Teling ya, teman-teman. Antara Teling dan Makeret, dan sebelah kiri kita itu, kalau ke kiri nanti kita ke lapangan Tikala atau Tikala Kemarakan. Ke kanan kita bisa ke Titiwungen, teman-teman. Wah, ini di Travelite, jadi kita berhenti ya, sesuai lampu ya, teman-teman. Ya, jadi perjalanan kita kali ini mereview suasana jalan-jalan utama, mulai dari Jalan Sudirman, ya masuk ke Jalan Balai Kota, lalu ke Jalan BW Lapian, kembali ke Jalan Sudirman, lalu ke Jalan Sarapung, wow. Lalu ke Jalan Diponegoro, ya ini masih di Jalan Diponegoro, teman-teman. Nah, ini sudah ya, teman-teman, kita lurus ke depan, teman-teman. Ya, kalau ke kiri, ya kita ke Kantor Wali Kota, teman-teman ya. Ya, kita lurus ke depan. Sekali lagi tujuan kita di kawasan persekolahan ya, yang ada di telling atas, teman-teman. Oke, sekarang kita lurus lagi, kalau ke kanan, ini masuk kawasan Bumi Beringin, wow, ini dia. Dan Om Jody sudah sering ya, infokan sebuah teman-teman semuanya. Namun hari ini adalah edisi terkini, terbaru ya. Di tanggal 20 Mei tahun 2024. Inilah dia, Jalan 14 Februari Telling. Wow, Anda kalau mendengar telling ya, kelurahan telling, Anda pasti ingat dengan kawasan TNI. Nah, ini mulai dari Pondan, 13 Merdeka, ini ada perumahan-perumahannya. Lalu di sini juga ada, ya. Nah, ini teman-teman, kiri-kanan semua ini kawasan kompleks TNI Angkatan Darat, teman-teman ya. Jadi mulai dari dulu ya, zaman dulu ya, setelah kemerdekaan ini ya, bagian daripada TNI, markasnya, teman-teman ya. Jadi, telling ya, identik dengan kawasan TNI Angkatan Darat. Di sini juga ada pangdam, teman-teman ya, kodam 13 Merdeka. Nah, ini ada rumah sakit Walter Menginsidi, telling ya. Jadi, kalau Anda, mungkin Anda mendengar telling, biasanya akan identik dengan kawasan TNI ya. Ya, ini suasananya. Ya, kita lurus dan Anda perhatikan ya, ini jalan-jalan detailing ya, atau suasana ruko kiri-kanan ini sudah banyak berkembang. Lumayan ya, ini sudah cukup maju ya, setelah ada kodam 13 Merdeka, kemudian daerah ini menjadi kawasan yang cukup maju. Apalagi di sini juga, di telling ini juga ada kawasan kantor gubernur ya, di jalan 17 Agustus. Ya, ada sebagian wanea, dan sebagian telling, teman-teman ya. Jadi, seperti itu. Ya, seperti ini suasananya, teman-teman ya. Ya, ini macet ya. Agak macet, teman-teman. Nah, ini otobiru kalau separkir begini memang kuat. Hei, teman-teman ini balik marah, Pak, dia. Ya, oke. Kita lanjut, teman-teman ya. Akhirnya kita tiba di kawasan Yayasan Ebenhazer. Wow. Ini Yayasan Ebenhazer, yang di mana di sini ada sekolah, ya. Sekolah SMA Ebenhazer, SMP Ebenhazer. Lengkap di sini, teman-teman. Ya, daerah. Jadi, sekalian, sekali lagi di sini daerah kawasan sekolah-sekolah, ya, teman-teman. Ya, di sini ada SD Gemim. Nah, itu SD Gemim di gereja, teman-teman. Jadi, kawasan-kawasan persekolahan begini, biasanya pada jam-jam tertentu, pasti macet, teman-teman, ya. Ya, teman-teman, akhirnya kita tiba di kawasan Kodam 13 Merdeka. Ini dia, teman-teman. Ya, ini dia Kodam 13 Merdeka. Edisi terbaru, ya. Suasana terbaru di tanggal 20 Mei tahun 2024. Ya, jadi, sekali lagi, ya, kalau bicara telling, biasanya banyak yang mengkaitkan dengan kawasan TNI, ya, Angkatan Darat. Di sini lengkap ada rumah sakit, ada Kodam, ya. Dan juga di sini ada rumah sakit Advent, ya, di Teling, teman-teman. Jadi, ada dua rumah sakit besar di sini, teman-teman. Wow, keren, ya. Nah, setelah di pertigaan ini, ya, kalau ke kanan, ya, kita akan menuju ke jalan Samratulangi. Ini dia. Ini namanya jalan To'ar, oh, sorry, jalan apa ya, Om Joni kok lupa lagi jalan itu. Jadi, dari situ terus menuju jalan Samratulangi. Aduh, jalan apa ya. Kadang-kadang, Om Joni ingat, ya, tapi tidak terklik di, di Om Joni. Ya, maklum, ya, sudah mau dekat Lansia, toh. Oke, masih di Teling, teman-teman. Ya, baru klik, ya. Jadi, tadi yang ke kanan dari pertigaan di depan rumah sakit Advent, itu jalan Babe Palar. Wow, Babe Palar. Baru klik, baru dapat ingat. Nah, ini sebenarnya sudah jalan berbeda. Tadi 14 Februari, ini jalan ini, ya, kalau tidak salah jalan Tololi Supit, ya, teman-teman. Sudah berbeda. Ini sudah Teling atas, ya. Ini tadi Teling bawah, ini sudah Teling atas. Dan Teling Tingkulu, teman-teman, ya. Jadi, ada Teling Tingkulu, Teling di tengah, Teling bawah. Seperti itu, teman-teman, ya. Nah, sekarang kita menuju ke kawasan sekolah, ya. Ini ada BPJS Kesehatan di sini, teman-teman. Berada di Teling atas. Nah, kita akan tiba di kawasan persekolahan, ya. Jadi, ini update buat teman-teman, ya. Supaya teman-teman, ketika mungkin melihat video ini, oh, ya. Di sini ternyata sekolah. SMA Negeri 7, SMA Negeri 2. SMP juga di sini ada. SMP Nah, teman-teman, akhirnya, Om Joni tiba di SMA Negeri 7. Ya, itu di sebelah kiri Om Joni, teman-teman. Ya, supaya bisa Anda lihat, Om Joni kasih tunjung Jobo, teman-teman. Itu SMA Negeri 7. Wow. Ya, ya. dan terus, ya. Ya, ini kan kelihatan. SMA Negeri 7. Lalu, di sini, ya. Wah, ini kasihan, ya, anak-anak ini. Ada apa, kan, ini, buat tulis begini. Wah, sedih, ini, anak-anak ini, ya. SMA Negeri 2, teman-teman. Ini dia. Ya, ini dia. SMA Negeri 2, Manado, ya. Oke, teman-teman, kita terus. Ini juga ada satu sekolah, ya. SMP Negeri. Ini dia. Ini SMP Negeri, ya. Nah, ini SMP Negeri. Nah, ini SMP Negeri berapa, ya? Mungkin tidak bisa lihat tadi. Ya, itu, ya. Mungkin SMP Negeri 2, mungkin, ya. Nah, SMP Negeri 1, kan, di ini, teman-teman, di jalan WR Supratman. Oke, jadi, itu, ya, teman-teman. Jadi, perjalanan panjang, Om Joni, dari sekitar kantor wali kota Manado, ya. Kan, tadi, Om Joni, dari jalan Sudirman, lalu, belok kanan ke jalan Balai Kota, ya, menuju ke sini, ya. Pusat, daerah persekolahan di Teling, teman-teman. Oke, itu yang boleh Om Joni sampaikan. Terima kasih, dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.